Nah yang bikin bahaya ya dok, kenapa sih kok ini bisa bikin kematian dok? Halo Bima WM Surabaya, kembali lagi kita di podcast Ahlinya Ahli. For your information, jadi ini adalah podcast pertama yang akan membahas tentang isa-isa terakhir ini dengan ahlinya langsung. Bersama saya Aisyah Helmodevi, mahasiswi kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah disini saya sedang bersama dengan dosen sekaligus ahli, yaitu dokter Subahan, spesialis piangkit baru. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Nah ini dok, ada isu fenomenal yang menjadi perbincangan masyarakat dunia dok, yaitu corona 5S atau biasa kita sebut NCOV. Sebetulnya apa sih dok NCOV itu? NCOV ini adalah satu virus yang mirip dengan SARS yang menjangkit dunia sekitar 2002. Kemudian dilanjut dengan adanya MERS-CoV. Dan ini adalah salah satu bentuk virus yang mirip dengan SARS, MERS-CoV. Namun sebelum menjangkit ke manusia viral ini lebih dulu mengalami suatu bentuk yang baru, sehingga serangannya jauh lebih berat. Dan itu kejadiannya awal mulanya sekitar akhir Desember 2019 di daerah Wuhan. Seperti itu ya dok ya. Kejalanya apa sih dok? Kejalanya memang untuk kasus-kasus viral yang kayak gini, patuk-pilak, patuk ya, terutama patuk. Hal yang paling utama memang ada suhu badan yang tinggi ya, 38-39, terus adanya sesak. Sesak ini yang cukup berat dan dikonfirm dengan adanya fototorak. Fototorak menunjukkan adanya infiltrat di paru-paru, khas penemuni. Dan dari beberapa jurnal yang telah muat itu menunjukkan adanya infiltrat di lateral pada kedua lapangan baru. Ini apalagi ditambahin ternyata dari Wuhan atau orang sana mungkin ya, beberapa jurnal yang terbaru memang menunjukkan gambaran dari pasien yang dari Wuhan. Caya penularannya gimana dok? Penularannya karena viral ya, sangat mudah sekali. Jadi, dari otomatis dari patuk yang ada keluarnya itu tadi, sehingga keluarlah pesat yang menularkan, terutama salah satu peneriksaannya ini adalah swab. Sehingga dari sana viral itu akan keluar. Dan secara tidak langsung biasanya kita mudah sekali ya untuk viral ini, kita hirup, virusnya masuk, atau dari tangan kita yang tidak bersih. Sehingga setelah tangan kita tidak bersih, kita tidak jarang mengusap wajah atau menunjuk mata. Nah, itu yang menjadi awal penularan maksudnya viral itu. Nah, yang bikin bahaya ya dok, kenapa sih kok ini bisa bikin kematian dok? Virus ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi bentuk dari viral ini memang sudah mengalami beberapa istilahnya, beberapa perubahan yang ke arah yang semakin terat dibanding viral-viral sebelumnya, SARS-2002, MERS-COVID, itulah yang menjadikan pneumonia ini semakin berat. Ditambah lagi viral itu daya serangnya cukup cepat. Lalu, gini dok, awalnya kenapa sih kok virus ini bisa ada yang sebelumnya tidak ada, tiba-tiba bisa ada itu gimana dok? Jadi, virus ini mengalami beberapa bentuk perubahan. Seperti beberapa kuman itu memang bagaimanapun juga, dia juga ikut bisa beradaptasi terhadap kondisi yang ada. Termasuk virus ini mengalami praktikasi yang semakin berat. Sehingga ketika viral ini masuk ke dalam tubuh manusia, ini akan memberikan gejala yang cukup hebat dan cepat. Dan pada akhirnya memang kematian. Itu yang beberapa kasus sampai saat ini laporan yang terakhir itu sekitar 40 matian dari sekitar 2.000 orang yang itu plus antara spek yang ada di buah. Banyak sekali dok. Kalau dengan VOS ini dok, apakah sudah ada obatnya? Sejauh ini memang antiviral sudah, sifatnya antiviral ini beda sama antibiotik yang sangat mudah diteroleh. Pada kasus-kasus ini memang tidak semudah mendapatkan di semua antibiotik. Tapi hanya beberapa senter. Dan ini memang khususnya kalau di Surabaya ini senter-senter tertentu yang bisa merawat dan memang direkomendasikan untuk merawat pasien-pasien suspek ENCOH. Salah satunya jelas di rumah sakit Dr. Stomo, rumah sakit Saipul Anwar dan rumah sakit Sudho Nomadilun. Karena secara tempat dan sumber daya manusia ini memang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum atau ada tidaknya virus ini memang sudah disiapkan tempat khusus. Termasuk juga ada link ke DINGES, link ke BIPANGGES itu juga sudah ada. Berarti sebelumnya memang sudah persiapannya sudah matang ya dok yang untuk? Untuk ini apalagi Sutomo sudah cukup berpengalaman mulai SARS, mulai MERS-COV sampai ENCOV yang saat ini itu sudah kalau bisa kita bilang sudah mumpuni. Karena memang di sana untuk kasus-kasus hal yang kayak demikian sudah cukup sering menangani walaupun itu bentuknya musiman. Sesuai dengan kondisi yang ada, kondisi kayak gini outbreak kita katakan, itu Sutomo sudah mempersiapkan diri untuk hal itu. Apa bisa disembuhkan dok? Bisa, ini memang ada kasus kalau di sana memang bisa disembuhkan. Dan itu bisa bagaimana kita bisa mengekalkan secara jurnal. Artinya itu tadi beberapa kita sudah diberikan tool. Yang pertama ada tidak dari si suspect ini dari luar negeri terutama dari China, terutama dari Wuhan. Ada demam 38-39, ini kan sudah cukup antisipasi di bandara. Jadi di bandara sudah ada APST ya. Itu terus ada tidaknya sesak, sesak yang hebat dalam waktu yang cepat ditendang lagi dengan adanya kotorong. Itu sudah bisa dikatakan suspek dan itu bisa segera kita koordinasikan dengan rumah sakit-rumah sakit yang telah mendapatkan pemenang untuk menangani. Lalu apakah sudah ada dok vaksinnya untuk mencegah? Sejauh ini vaksin untuk yang khusus untuk mencegah, tidak sifatnya hanya untuk yang pelangsa yang pelangsa yang seperti biasa atau penemuan. Tapi untuk khusus yang penemuan ini tidak ada. Biasanya untuk pengembangan vaksin dok, itu membutuhkan waktu berapa lama ya dok? Ini memang di Surabaya, terutama di ITD, kampus C itu net, itu memang sudah ada grup untuk menangani. Pengembangani hal-hal yang semacam itu dan itu sudah arahnya pengembangannya ke vaksin. Itu sudah ada grup diskusinya segala macam itu memang sudah terbentuk itu terilami sekitar beberapa tahun yang lalu tentang MERS COVID. Dan itu sudah ada, cuman untuk hasil, sekarang ini kita masih belum tahu. Mungkin saya kira pasti itu sudah ada. Nah dok, apakah ada tips-tips untuk teman-teman BIMA UM Surabaya dok terkait pencegahan ENCOV ini dok? Oke, terima kasih. Ada beberapa tips memang dan saya harapkan kasus ENCOV ini jangan sampai masuk ke kampus kita. Yang pertama, yang paling mudah cuci tangan sebelum kita melakukan aktivitas. Aktivitas apa saja yang pasti sebelum kita makan, yang pasti sebelum kita mengusap wajah, yang pasti sebelum kita mengusap mata. Yang kedua, jangan lupa kita memakai masker untuk penjagaan yang tidak kalah pentingnya. Yang ketiga, jaga kondisi kita untuk tetap fit dengan cara makan teratur, istirahat teratur, dan jangan lupa melakukan olahraga teratur. Dan yang paling utama mungkin bagaimanapun juga kita telah diajatkan di agama, kita mempunyai suatu gerakan buduh yang itu kita lakukan. Bahkan gerakan awal adalah mencuci, mustikan tangan sebelum kita mengusap wajah. Mungkin itu hal yang, tips yang tidak kalah penting untuk mencegah ENCOV 2019 ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter atas edukasinya. Alhamdulillah kita jadi paham mengenai apa sih ENCOV itu. Dan teman-teman, stay safe semuanya. Jangan lupa lakukan langkah pencegahan. Dan jangan lupa lagi, subscribe YouTube channel-nya dan nyalakan notification-nya. Sampai jumpa di episode podcast Aling Ahli selanjutnya.